Intro Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Sabtu 7 Agustus tahun 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Ulangan Musa berkata kepada umat Israel Dengarkanlah hai orang Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu esah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dan segenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah engkau perhatikan Semuanya itu harus kau ajarkan berulang kali kepada anak-anakmu Dan kau bicarakan apabila engkau duduk di rumah Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring dan bangun Haruslah kau ikatkan sebagai tanda pada tanganmu Dan kau pasang sebagai lambang pada dahimu Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu Dan pada pintu gerbangmu Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau Kau masuk ke negeri yang dijanjikannya Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub Untuk memberikannya kepadamu Yaitu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan Rumah-rumah yang sudah penuh pelbagai barang berharga Sumur-sumur yang tidak kau gali Kebun-kebun anggur dan saitun yang tidak kau tanami Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang Berhati-hatilah Jangan sampai engkau melupakan Tuhan Yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu Kepada dia engkau harus beribadah Dan demi namanyalah engkau harus bersumpah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah katanya Tuhan Kasihanilah anakku Ia sakit ayan dan sangat menderita Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya Maka kata Yesus Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian Bawalah anak itu kemari Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu Lalu keluarlah ia daripadanya Dan anak itu sembuh seketika itu juga Kemudian ketika mereka sendirian Para murid menghampiri Yesus dan bertanya Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Yesus menjawab Karena kalian kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sungguh Sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kalian dapat berkata kepada gunung ini Pindahlah dari sini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan tiada yang mustahil bagimu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Iman bukan sekedar percaya Saudara-saudari terkasih Setelah pemulihaan Tuhan Yesus di atas gunung tabur Dalam kisah Injil hari ini Tuhan Yesus berhadapan Dengan kasus seorang anak yang sakit ayan Dan sangat menderita Orang tua si anak datang mendapatkan Tuhan Yesus Dan menyembah kepadanya Memohon agar ia menyembuhkan anaknya Dikisahkan bahwa orang tua anak itu Telah membawanya kepada para murid Tuhan Yesus Namun murid-muridnya tidak mampu menyembuhkan anak tersebut Dengan keras Tuhan Yesus menegur murid-muridnya Yang kurang percaya akan kuasa Allah Selain menyembuhkan penyakit ayan anak itu Tuhan Yesus juga melakukan pengusiran setan Para murid-murid heran Mengapa mereka tidak dapat melakukan pengusiran setan pada anak tersebut Tuhan Yesus kemudian memberikan jawaban kepada mereka Karena kurangnya iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Sebab dengan iman yang kecil sekalipun Seseorang dapat melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus melayani dan menyembuhkan sebagai lambang kehadiran kerajaan Allah di dunia Setiap kali melakukan mujizat Tuhan Yesus menuntut iman dan kepercayaan Dan Tuhan Yesus mengendaki Agar kepercayaan itu dibangun Atas dasar usaha dan perjuangan pribadi Untuk menerima Tuhan Yesus Sampai dasar hati yang terdalam Allah ingin menjadikan setiap orang yang ada di dalam Kristus Menjadi orang yang mengubah dunia Karena iman bukan sekedar percaya Roh Allah yang ada dalam diri orang-orang percaya Lebih besar dari roh yang ada dalam dunia Roh Allah yang ada dalam diri orang-orang beriman Lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia Tuhan Yesus mengatakan Bahwa jika para muridnya mempunyai iman Maka mereka dapat melakukan mujizat Tuhan Yesus mengatakan Bahwa jika para muridnya mempunyai iman Maka mereka dapat melakukan mujizat Yaitu untuk memindahkan gunung Kemungkinan memindahkan gunung ini Merupakan peribahasa Yahudi Tuhan dapat membiarkan para muridnya Untuk memindahkan gunung Jika itu diperlukan untuk kemuliaan namanya Dan untuk membangun iman manusia Saudara-saudari terkasih Bersama dan bersatu dengan Tuhan berarti beriman Dan dengan iman yang kuat serta tangguh Kita dapat menghadapi aneka tantangan Hambatan atau masalah Dengan kata lain mampu mengusir setan Dengan dan di dalam iman Berarti kita mengerahkan seluruh pribadi kita Dalam mengerjakan sesuatu Dan mengandalkan diri sepenuhnya Pada penyelenggaraan ilahi Atau rahmat Tuhan Allah Iman merupakan daya rasa dari akal budi Dimana kita bekerjasama dengan rahmat Tuhan Allah Sehingga kita dapat menjawab panggilannya Dan percaya akan apa yang difirmankannya Namun kepercayaan ini bukan hanya asal percaya Atau percaya berdasarkan perasaan saja Iman dapat diartikan sebagai suatu persetujuan Akal budi yang koko kepada kebenaran Yang bukan berdasarkan perasaan Saudara-saudari terkasih Percaya belum tentu iman Namun iman sudah pasti percaya Semoga demikian Amin